Sederlun ribuan pelayan mendatangi kediaman duka rumah Rony bin Ahmad atau Abu Syik di Gampung Puuk Kemukiman Are kecamatan Delima Pidi pada Sabtu 27 April 2024. Diketahui sosok mantan Bupati Pidi Abu Syik menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 27 April 2024 dini hari sekira pukul 2 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Tengkuci ditiru siglipidi setelah didera sakit komplikasi yang terjadi selama satu tahun terakhir. Kabar duka sejak subuh terus menyebar lewat pesan singkat WhatsApp. Abu Syik turun meninggalkan 11 anak. Dari ribuan pelayan yang hadir, PJ Bupati Pidi Insinyur Wahyudi Adi Siswa atau MSI hadir sejak pukul 9 lewat 14 waktu Indonesia Barat bersamaan dengan kolega dekat almarhum, Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak, mantan sekretaris daerah atau sekda idami, rekan dan kolega seperjuangan, juga puluhan pejabat dan ribuan warga lainnya. Disebutkan juga seluruh rangkaian prosesi Fardu Kifayah dipusatkan di kediaman rumah duka, termasuk tahlilan dan doa bersama selama tujuh hari yang terbuka untuk masyarakat umum. Dari Pidi, Idris Ismail, SerampiNews.com Download TribuneX sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!